Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Taurus, selamat datang di channelku Taurus, welcome back to my channel Ayo kita membaca kartu Melihat energi yang mendekat kepada kamu Ini kita mau lihat di September Tapi sebenarnya ini timeless Karena dalam bacaan umum Energi bisa maju atau mundur Teman-teman, kita dalam general reading Energi yang mungkin vice versa terjadi di sini Energi yang mungkin maju atau mundur Jadi timeless sebenarnya Oke, hanya kita melihatnya di saat ini Untuk September Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Jadi bijak dalam menyikapi bacaan umum Taurus, energi yang mendekat kepada kamu Energi dari seseorang Yang mendatangimu di sini Energi secara energi Jadi orang ini punya perasaan yang kuat sekali Teman-teman Taurus Kalau kita sedang mengingat seseorang Dan perasaan itu menguat Mungkin rindu Mungkin kita rindu Di saat kita memejamkan mata Menghayalkan, memegang tangannya Berhayal, memeluk dirinya Itu energi kita datang kepada mereka Energi kita datang mendekat Oke Ini yang kita lihat Secara energi Energi dari siapakah Taurus Taurus Wow, ini ada gunung Ada apa dengan dia Sedang ada gunung di dia Energinya dia gunung ya Ada hal-hal yang sedang memblokir dia Menghambat dia Apa itu ya Ini kalau mau dilihat bottom of the deck Ini beban dan penderitaan ada sama dia Sedang terjadi sesuatu Dengannya mungkin Gambaran orang ini Ayo kita lihat gambaran dia Biar si Taurus Biar si Taurus bisa Meraba Siapa orang ini Ya Ini pernah terjalin hubungan Antara kamu dan dia Taurus Tetapi disini hubungannya Mungkin putus Ya Putus atau Kamu yang membuat keputusan Ya Jadi ada gambaran dia pergi Disini Hubungan pun terhambat Ya Oh ada gambaran rumah Ada gambaran mungkin disini Perceraian Ya Kalau cerita rumah tangga ini Perceraian Sabit dekat rumah ini Ya Rumah tangga yang kandas Rumah tangga yang bercerai Oke Kalau Melihat Sebentar Ya Kalau melihat penyebab Ya bisa saja Ini karena ini Bercabang dua Ya Jadi di dalam hubungan ini Ada hal-hal yang membuat putus Ya salah satu rumah tangga Mungkin salah satu telah berumah tangga Sehingga hubungan ini kandas Jadi digambarkan Yang membuat kandas itu adalah Rumah tangga Oke Ya Jadi Kalau ini bukan cerita rumah tangga Ini ada hal-hal Rintangan Ya apapun itu Rintangan dan kendala disini Yang memutuskan kamu Dan pasangan Dari rasa nyaman Rasa damai Stabilitas Oke Hmm Ada fox Mungkin dia berbohong Kepadamu Atau kamu yang berbohong Kepada dia Tuh Ada bujuk rayu disini Saya lihat Tipu daya Ya Jadi Mungkin ada hasrat Dan kemelekatan Oke Ini sebenarnya Kalau sudah ada ular Ada fox Itu ada indikasi juga Tentang spiritual Mengapa begitu? Iya Ini Kalau ada kemelekatan Ini sudah kartu yang menuju ke spiritual Batin Oke Karena dengan adanya kesalahan Kesalahan yang kita lalui Atau Kita terima Ya Suatu hal yang menyakiti Yang kita terima Itu akan membangkitkan Batin dan spiritual Oke Ayo kita lihat Indikasi Cerita kamu Dengan orang ini Jadi Kalau mau dilihat Kamu dan orang ini Ceritanya kandas Katanya Terputus Mungkin dia pergi Meninggalkan kamu Indikasi LDR Juga ada disini Ya Dulu pernah bertemu Dengan orang ini Mungkin terjalin hubungan Ya saya melihat ada cincin Ini sudah terjalin hubungan Hubungan yang bikin bingung Karena ada jarak disini Ya Mungkin ini cerita cinta LDR Oke Sebentar Di sini Ada Ada rumah ya Ayo saya artikan beberapa Indikasi dari rumah Kartu rumah Mungkin disini Terjalin hubungan Berencana ingin menikah Ya Namun kandas Karena jarak mungkin ya Lalu Disini Bisa jadi Salah satu Itu tadi ya Salah satu Pergi Karena berhianat Ya Ada ini Ada fox dan ular disini Oke Taurus Bisa kamu yang pergi meninggalkan Atau dia yang pergi meninggalkan Sehingga hubungan ini kandas Oke Lalu ada indikasi disini Terjadi pertemuan Terjadi hubungan Antara kamu dan orang ini Tapi bikin bingung ya Mau milih mana Karena ini Ada gambaran Rumah tangga Oke Jadi bingung Mau lanjut Atau mau bubar Kalau yang punya pasangan Mau milih dia Atau dia Intinya disini Banyak sekali Hal-hal yang Membuat kamu bingung Wah Dihadapkan pada kondisi Harus memilih Atau membuat keputusan Oke Lihatlah ya Ada sabit Ada kapal Disini Ini hal-hal yang melukai Bahkan ada gambaran Perceraian Taurus Jadi sama orang ini ya Kamu pernah menjadikan hubungan Yang seperti ini Ya Ini bisa jadi Hubungan yang mungkin Saat ini kamu masih bersama dia Oke Atau saat ini sudah Cut Sudah putus Ini gambarannya putus Kuat sekali Sudah bubar ceritanya ini Karena Hubungan yang terhambat Jadi mengapa Dia mengingatmu Saat ini Ya Mengapa Orang ini saya lihat Energinya gunung Banyak hal yang disini Dia macet Saya bilang Dia stagnan Ya Bisa jadi karirnya terhambat Bisa jadi cerita Percintaannya juga terhambat Kalau kalian sudah berpisah Ya Jadi mungkin dia sulit Sekali menemukan Menemukan Orang-orang baru Atau membuka diri Dengan orang baru Itu kalau sudah berpisah Karena dia terblokir Oke Dia masih terjebak Cerita cinta Dengan si Taurus ini Taurus Disini saya melihat Indikasi Dari Aries Cancer Geminis Scorpio Lalu Libra Ya Aquarius Cancer Ini Sagittarius Jadi kartu Cancer Ada dua disini ya Cincin ini dari apa Tanda dari Libra Jadi tanda Libra Juga dua disini Ayo kita lihat Pakai tarot Kalau Lenormand Ya Dia per Zodiac Setiap kartu Kalau ditarot Per elemen Nanti kita lihat Di elemen Ya Ditarot Apa sih yang terjadi Dengan orang ini Ya Mengapa dia mengingat Kamu Karena memang disini Perasaannya Ya Perasaannya yang Sangat Kepada kamu Mungkin dia Sangat-sangat Mencintai kamu Oke Walaupun disini Eh terlihat ya Terlihat Dia penuh harapan Jadi kalau melihat Perasaannya yang sebenarnya Disini adalah Sangat menginginkan Ya Teman-teman Tadi saya mengartikan Dua kartu ini Mungkin dia berbohong No Ya Kalau perasaannya disini Ternyata dia sangat Berlimpah perasaannya Sangat-sangat Menginginkan kamu Ya Itu tentang hasrat Dan kemelekatan Ini gambaran dia Mencari cara bagaimana Dia ingin bisa Bersama kamu Oke Lihat ya Penuh harapan Perasaannya Berarti penuh harapan Kepada kamu Tuh ya Memang kamu itu Membuat dia terang Membuat dia bergairah Tetapi ini cintanya Kandas Kat Dia putus Tuh Dia berpikir keras Bagaimana caranya Untuk bisa Merengkuh kamu Ini ya Fox Tadi Saya mengatakan Ini gambaran kecurangan Karena satu kartu ini Punya arti yang banyak sekali Teman-teman Luas sekali Oke Melihat cinta yang tadi Tidak ada indikasi cinta Saya menyangka ini Dia pergi Dengan berbohong Atau si Taurus yang berbohong Ya Ini diartikan Dia mencari cara bagaimana Sama dengan ini artinya Dia berpikir keras Untuk Memikirkannya bagaimana Agar saya bisa Bersama si Taurus Karena disini hubungannya Penuh Kendala The strength Disini dia berusaha Untuk kuat Dan sabar Menghadapi Semua cerita-cerita ini Dia juga mempelajari situasi Ini memang Karena ada ular Memang Sangat berhasrat Sangat ngebet Ngebet Pengen Pengen Oke Hubungan yang disini Kandas Karena ada Rintangan Sementara di dalam Hubungan ini Baik dia Atau kamu Merasa lebih baik Ya Merasa lebih baik Ya Pertemuan yang membawa kamu Pada perubahan Yang lebih baik Tetapi Entah mengapa Sayang sekali ya Cerita ini Kandas Ya Jarak Mungkin LDR Atau disini Gambaran salah satu Pergi Atau hubungan ini Bubar Ya Karena disini ada jarak Saat ini dengan Kamu dan dia Ya Apalagi ada pisau disini Mungkin Taurus membuat keputusan Ya Walaupun sakit Akhirnya harus membuat keputusan Untuk Menyudahi Dan pergi Indikasi dari Elemen udara Gemini Libra Aquarius Ya Ini dari Cancer Pisces Scorpio Jadi elemen air Kuat sekali Ya Teman-temanku Taurus Semoga ini Jadi bacaan yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Bisakah kamu Beraba Siapa orang ini Baiklah Teman-teman Bagi yang merasa Gak cocok Ambil yang baik Dari sini Ya Yang baru mampir Jangan lupa Like dan subscribe Taurus Salam dariku Nuzelera Aisyah Sekian dan terima kasih Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa